Halo semuanya, makan sesajen atau persembahan berhala boleh gak? Pertanyaan ini sudah disawab oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 Nah, dalam suku-suku tertentu ada budaya yang mempercayai bahwa kalau mereka memberikan persembahan atau sesajen kepada dewa-dewa mereka maka setelah selesai upacaranya orang-orang berebut makanan itu karena mereka percaya bahwa kalau makan makanan yang sudah didoakan tadi itu membawa kasihat atau berkah bagi mereka mereka berpikir mereka mungkin bisa lebih sehat, lebih sukses dalam usahanya lebih kaya, lebih berkuasa dan yang lain sebagainya Nah, padahal yang seringkali dianggap sebagai dewa-dewa mereka ini tadinya adalah orang-orang biasa yang berjasa di masa lalu misalnya membuat orang lain hidupnya lebih makmur di daerah situ gak kena wabah saya pernah suatu ketika melihat ada satu sosok ya yang seringkali disembah oleh orang dan mencari kekayaan sebetulnya siapa sih orang itu? tadinya dia tuh manusia biasa pergi ke sebuah daerah dan dia lihat disitu banyak wabah penyakit dan masyarakatnya miskin kenapa? sebetulnya masalahnya adalah karena mereka tidak jaga kebersihan lingkungan kebersihan pribadi makanya wabah penyakit terjadi dan karena mereka gak bisa bercocok tanam dengan benar maka mereka gagal panen nah karena orang ini berasal dari daerah lain dan dia tahu bagaimana kebersihan pribadi dan lingkungan lalu mengajarkan kepada mereka dan juga bercocok tanam yang baik maka setelah beberapa tahun dia tinggal disitu maka apa yang terjadi? wabahnya berkurang, masyarakat lebih makmur nah ketika dia mati, orang menghormati dia dibikinkan makam yang bagus tetapi celakanya ada orang-orang yang mengkultuskan hal ini lalu datang ke makam-makam tersebut mereka makan makanan persembahan yang sudah didoakan disitu dan mereka berpikir bahwa dengan demikian mereka dapat kasihatnya kita tahu bahwa seperti itu kita gak percaya bagi kita hanya ada satu Tuhan Paulus berkata kita tahu kok Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, Allah itu satu dan bagi kita yang memberikan berkat itu Tuhan maka kita gak seperti itu maka kalau kita orang Kristen suatu ketika kita diperhadapkan kepada makanan seperti itu boleh gak kita makan? ayat yang ketusuh dikatakan begini tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu ada orang yang karena masih terus terikat pada perhala-perhala nah ini, makan daging itu sebagai daging persembahan perhala dan oleh karena hati nurani mereka lemah hati nurani mereka itu dinodai olehnya yang tidak boleh adalah kalau kita makan persembahan itu sebagai sesajen dan kita mengharapkan, kita percaya kasihatnya itu yang gak boleh bagi kita berkat datang dari Tuhan tetapi jika makanan ini dimakan sebagai makanan biasa ya gak apa-apa kita tahu ini cuma makanan biasa kok kita gak mengharapkan apa-apa tetapi Paulus juga kasih peringatan jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang imannya lemah jadi kalau ada orang lihat Paulus duduk makan di sebuah rumah perhala Paulus ini makannya benar dia makan sebagai makanan biasa tapi kalau ada jemaat yang masih lemah imannya lihat, ih ternyata meskipun aku sudah jadi Kristen makan sesajen dengan mengharapkan kasihatnya gak apa-apa ini kan jadi salah kaprah Paulus makan sebagai daging biasa tapi orang yang melihat kayaknya kan gak berpikir jauh kan dia pikir, oh ternyata makan sesajen sebagai persembahan berhala itu boleh nah ini kan bisa mencelakai orang artinya apa? kita harus berhati-hati pada prinsipnya jika kita makan makanan sesajen itu yang sudah didoakan dan segala macam sebagai makanan biasa kita gak peduli kasihatnya atau kita gak terintimidasi ya olehnya gak apa-apa dimakan sebagai makanan biasa tetapi ingat jangan sampai jadi batu sandungan dengan kata lain kita harus bijaksana ya makan makanan itu sebagai makanan biasa gak mengharapkan kasihatnya tetapi ya saran saya begini kalau sesajennya itu berupa bunga jangan dimakan itu kan baik Tuhan memperhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati